COVID-19, bagaimana orang sedunia bisa dibohongin tentang COVID-19 itu? Bagaimana seluruh dunia bisa divaksin tanpa tahu apa yang dimasukkan ke tubuhnya? Dan sekarang penelitian-penelitian menunjukkan betapa ngerinya akibat dari booster yang mereka berikan. Baru hari kemis kemarin Pfizer dengan Moderna mengajukan izin kepada FDA untuk membuat vaksin lagi Omikron yang ada XBB-nya, XBB-R apa-apa. Artinya mereka akan membuat penyakit lagi. Nah seperti itu, kalau kita terus seperti ini, kapan kita mau selamat? Bapak-bapak, kita harus berhenti untuk bersangka baik tata-tata di negara ini. Kita harus mencari jalan dengan cerdas, mencari jalan keluar dengan cerdas. Kalau menurut saya, ya harus ada revolusi konstitusi. Tanpa ampun. Nggak ada, nggak bisa lagi dengan 2002. Amandemen itu tidak bisa. Kita harus kembali ke UD 45-18 Agustus. Itu yang perlu ditinggirkan. Ya itu yang harus. Kita nggak, janganlah kita ano, nanti BPJS kita betulkan, nggak akan bisa betul. Lahirnya sudah tidak betul. Dan itu proksi. BPJS itu bukan untuk kesehatan rakyat. Tapi untuk mengumpulkan dana dari rakyat kecil. Yang akhirnya dibawa oleh pemodal. Bapak-bapak kan nggak tahu kalau uang BPJS itu yang masuk ke bank itu, itu di Bapak UJK. Dan dari Bapak UJK, orang-orang tertentu pinjem. Apa dikembalikan apa tidak? Tidak tahu. Nah, bayangkan saja. Saya itu, saya itu betul-betul untung saya berjuang bukan karena, bukan karena saya supaya dikenal atau apa. Nggak saya berjuang karena Allah. Karena saya menjadi Menteri Kesehatan, juga karena Allah. Saya bukan orang partai, bukan orang apa-apa, tiba-tiba disuruh jadi Menteri dalam 2 jam. Nah, saya menolak berkali-kali, tapi dipaksa oleh Pak SBY yang selama ini tidak pernah saya kenal. Nah, saya menganggap itu dari Tuhan. Maka, saya tidak pernah berani keluar dari koridor yang Tuhan atur. Nah, itu bayangkan saja, saya ini melawan WHO. Saya menyetep flu burung. Flu burung itu yang bikin flu burung sampai yang bikin COVID. Sama. Bahkan flu burung itu lebih ganas. Dalam 1 hari, 2 hari meninggal. Dan kemudian saya tahu, Bapak WHO bohong. Saya membuktikannya dengan riset sendiri. Profesor-profesor saya kumpulkan, buktikan Bapak ini. Mereka mengatakan human to human transmission. Saya mengatakan tidak, ini buktinya virus saya tidak mempunyai reseptor human to human. Mereka mundur. Mereka mengatakan bahwa orang itu mati karena ketularan ayam yang mati. Saya membuktikan ayam yang mati. Dan orang yang mati tidak ada hubungannya. Virus yang ada di ayam tidak akan mengganggu orang. Mereka mundur. Maka kalau Bapak-Bapak lihat, grafiknya flu burung itu begini tuh. Tidak begini kayak COVID. Begitu, hilang-hilang. Mereka, saya kalahkan dengan politik transparansi. Begitu, begitu hebatnya keberhasilan itu di luar. Dan saya tahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya di negeri saya. Yaitu namur. Namur saya tutup, Pak. Nah, saya baru tahu kira-kira lima bulannya lalu bahwa saya satu-satunya orang di dunia yang berani nutup laboratorium biologi Amerika. Mungkin negaranya. Mestinya, mestinya pemerintah belajar ketika ada. Tapi ternyata saya malah masuk penjara. Padahal saya tidak menyerang pemerintah lho. Saya menyerang penjajah. Tapi saya di penjara. Dengan tentu saja dengan caranya, dengan fitnah, dengan apa. Saya di penjara empat tahun, Pak. Tapi ya tidak apa-apa. Saya berpikir, kadangkali tidak ada yang mau mengerjakan pekerjaan itu. Kalau saya tidak di penjara. Betapa ngerinya kalau namur itu masih ada, dan kemudian ada COVID. Kita lebih parah dari Wuhan. Tapi rakyat tidak tahu kalau itu saya selamatkan. Saya sampai sembunyi-sembunyi, saya sampai diselamatkan oleh BIM, diberi pengawal sniper ke lemah. Karena waktu itu saya sangat berbahaya. Dan artinya saya menaruh nyawa saya untuk bangsa dan negara saya. Nah itu, tapi saya di penjara. Artinya, ada apa ini negara saya? Tapi saya sudah tahu persis. Dan bahkan pada waktu penjara teman-teman saya dari luar, pada nengok. Dan saya tahu siapa yang membicarakan saya, dan saya asrah pada Allah. Allah selalu mempunyai rencana sendiri. Dan Alhamdulillah saya masih hidup sekarang, masih bisa bicara di sini. Dan Allah barangkali memberikan, tularkan itu semangat. Kedaulatan itu, tularkan itu semangat yang tidak takut dengan siapapun. dan tolong jangan percaya, non-sewu Pak Bapak ekonom, Pak Bapak ekonom, Pak Bapak buat Bapak, Pak Ijin Pak. Non-sewu, aku baru mau ngomong sebabnya, non-sewu, angka-angka itu saya dari dulu tidak pernah percaya. Angka-angka itu dari BPS, karena saya, saya kan disidang kabinet. Misalkan angka itu tidak begitu bagus, presidennya, jangan begitu sih, tolong diturunkan sedikit, saya selalu berantem itu. Kemudian saya, karena membuat jam kasmas, saya maunya rakyat miskin semua ter-cover. Waktu itu yang saya cover, baru 86 juta. Nah, saya dimarahin sama Menteri Keuangan, Bumenkes itu sedangannya lebih banyak orang miskin. Padahal itu real. Ini saya yang dapat catatan itu dari Ibu-Ibu PKK, yang tahu Ibu PKK itu, ngangon 10 orang, mana yang miskin banget, mana yang tidak, dia apal banget. Nah, itu betul-betul angka yang real. Tapi kalau menurut Menteri Keuangan, cuma 36 juta, saya 86 juta. Akhirnya, Pak SBY dengan bijaknya, ya sudah, yang lainnya nier miskin. Nierpur, nah itu, itu, itu jalan, tapi saya terima kasih, Bapak, dia tidak, ya kita menurut Departemen Keuangan dong, enggak. Nah, angka itu, seenaknya, menurut kemauan mereka. Tujuan mereka. Tujuan mereka. Bapak Penas, itu yang ngatur uang. Itu, bukan, bukan, bukan kayak kita, Pak, kulitnya. Orang-orang asing. Yang kita hanya template, template, template saja. Dan lucunya, saya heran banget. Saya dari kecil, diajarin Ibu saya, kalau kamu punya pendapat 10 ribu, tabunglah yang 2 ribu atau 3 ribu. Yang lain kamu pakai, yang ditabung. Ini untuk nanti, kalau untuk apa-apa, misalkan gitu. Ternyata itu konsep yang sangat dibenci oleh penjajah kita. Duit kok ditabung, itu berhenti katanya. Mengganggu, pengelolaan keuangan dunia. Nah, yang namanya APBN, itu selalu, sekarang seribu, tahun depan harus seribu dua ratus. Tahun depannya lagi harus seribu empat ratus. Tidak peduli berapa pendapatan, berapa pendapatan kita. Jadi kita, harus utangnya, harus nambah terus. Lucu toh, lalu belanja kok berdasarkan, habisnya belanja, bukan hasilnya pendapatan. Mau pendapatannya, satu triliun, ya belanjanya, 800 triliun gitu. Tidak boleh. Harus utang, dua triliun, harus utang. terus utang. Itulah mengapa kita utang. Dan utangnya itu, sudah ditanjepkan dari tahun 70. Tidak bisa marah-marah di hari sekarang. Nah itu, bisanya berubah, dengan revolusi. Karena, dengan, tanpa revolusi, kita tidak mengejar, antara, perubahan, dan bukan perubahan. Sekarang banyak sekali, perubahan, ada presiden yang, ini perubahan, apa bener dia tahu, apa yang harus diubah. Dia tidak tahu. Siapa tahu. Karena yang tahu, pasti tidak akan bisa, se, berenang sampai di situ. Dan, dan inilah, kalau kita tidak siap, ya kita harus siap. Mau gak mau. Kalau kita memang, ingin berubah, berubahlah itu. Kembalilah ke undangan dasar 45, 18 Agustus 1945, yang asli. Gak ada jalan lain. Tidak ada. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Menteri. Jadi, dia diminta menjelaskan, revolusi tadi. Silahkan. Satu, tentang revolusi. Revolusi itu, tidak harus berdarah-darah. Kita pernah, revolusi, tapi Anda semua, tidak merasa. Yaitu, berubahnya, undang-undang dasar 45, menjadi undang-undang 2002. Anda tidak merasakan. Itu revolusi. Undang-undang dasar 45, yang, digelar, untuk kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemudian berubah, menjadi, karpet merah, untuk, oligarki. Nah, oligarkinya bermuncul, setelah sekian puluh tahun bermuncul. Itu kita tidak terasa, itu revolusi itu.